Presiden Jokowi Dodo memerintahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Abdullah Azwar Anas, untuk bersikap fleksibel dan tidak secara merata menerapkan ke semua produk lokal unggulan standar nasional Indonesia atau SNI. Jokowi mengatakan, hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan saja yang harus memenuhi SNI. Batu bata masa minta SNI? Kapan mereka bisa masuk ke e-katalog? Gak mungkin. Logika-logika kita ini kadang nabrak-nabrak. Batu diminta SNI, asir diminta SNI, kata Jokowi dalam acara evaluasi aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden Selasa 24 Mei 2022. Jokowi menambahkan, kewajiban SNI akan menyulitkan produk lokal masuk dalam e-katalog. Terlebih, menurutnya, baru ada 46 pemda yang memiliki e-katalog produk lokal dari 514 kabupaten atau kota dan 34 provinsi. Dikatakan, saat ini yang terdaftar dalam e-katalog sekitar 340 produk dari sebelumnya hanya 52 ribu produk. Tahun depan, Presiden Jokowi menargetkan sebanyak 1 juta produk Buatan Indonesia yang masuk dalam e-katalog dan produk impor harus ditiadakan. Jokowi bahkan menyebutkan ada 52 produk impor yang justru masuk ke dalam e-katalog produk lokal. Presiden Jokowi juga menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan sekretaris daerah bersinergi dengan Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, dan Asosiasi Pengusaha untuk mendorong produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat dicantumkan dalam e-katalog. Kebijakan itu diperlukan agar semakin banyak produk lokal unggulan Indonesia yang dimasukkan dalam e-katalog, baik di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah atau PEMDA. Ia optimistis peningkatan jumlah produk dalam e-katalog akan membuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Sebab, dana ratusan triliun rupiah yang tercatat sebagai belanja barang dan jasa akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih telah menonton!